Ya berbicara mengenai survei indeks kepercayaan konsumen ini sudah dilakukan dan indeks survei kepercayaan konsumen global conference board yang dilakukan bekerjasama dengan Nielsen ini dilakukan pada 2018 dan mensurvey lebih dari 32 ribu konsumen online di 64 negara di seluruh Asia Pasifik, Eropa, Amerika Latin, Timur Tengah, Afrika dan juga Amerika Utara. Sample termasuk pengguna internet yang setuju untuk berpartisipasi dalam survei ini dan memiliki kuota berdasarkan usia dan juga jenis kelamin untuk setiap negara. Nah conference global consumer confidence survei ini bekerjasama dengan Nielsen yang baru-baru saja ini merilis hasil penelitiannya yang menunjukkan bahwa indeks keyakinan konsumen global meningkat 1 poin menjadi 107 pada kuartal 4 2018 angka tertinggi dalam 14 tahun dan Indonesia masih menjadi salah satu dari tiga negara paling optimis di dunia. Kita lihat bersama seperti apa hasil survei yang sudah dilakukan bekerjasama dengan Nielsen ini ya. Tingkat optimisme konsumen Indonesia pada kuartal 4 cenderung stabil dengan Consumer Confidence Index atau CCI di peringkat 127. Ini naik satu poin dibandingkan dengan kuartal sebelumnya yang berada di 126. Sementara kalau kita lihat untuk Indonesia sendiri ini menempati peringkat ketiga setelah India dan juga Filipina. Dimana Indonesia ini terlihat paling optimis secara global begitu ya setelah India yang berada di posisi 133 dan juga Filipina yang telah menduduki peringkat kedua dengan posisi indeks keyakinan konsumennya di 131. Untuk menyaksikan lebih lengkap, klik link di deskripsi di bawah ini. Saya Maria Katarina, CNBC Indonesia, Pion Business. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.